Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kembali lagi nih di kelas Praktikum akuntansi perusahaan jasa dagangan manufaktur Cuman Ini kan kita gak bahasnya Perusahaan manufaktur ya Jadi disini saya judul ini manufaktur Nah ini kan materi kedua Materi yang pertama kemarin udah kan Mengenai konsep manufaktur Kemudian konsep biaya Terus ada dokumen sumber dan dokumen pendukung Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah menonton video ini Semoga bertahan sampai akhir Terus terima kasih juga Untuk yang sudah mengerjakan tugas yang kemarin Nah untuk yang belum mengerjakan tugas Mohon segera dikerjakan Kalau misalnya ada kesulitan Bisa lihat di videonya gitu Langsung aja loncat ke bagian yang Berkaitan dengan tugasnya Nah di pertemuan kali ini Kita akan membahas Ini dia Metode harga pokok pesanan Di materi kali ini apa aja sih yang bakal kita bahas Yang kita bahas itu secara umum ada empat Yang pertama adalah mengenal metode harga pokok pesanan Yang kedua adalah bagaimana pencatatan biaya produksi Pencatatan biaya bahan baku Biaya tenaga kerja Dan biaya overhead pampri Kemudian yang ketiga ada pencatatan produk selesai Pencatatan produk yang belum selesai Dan pencatatan penyerahan atau penjualan produk Yang keempat ada Apa bagaimana membuat kartu harga pokok pesanan Cuman disini Saya cuman menampilkan kartunya aja Terus menjelaskan komponen-komponen dalam kartunya Untuk cara pengerjaannya insya Allah Di video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya Yang pertama mengenal metode harga pokok pesanan Ada tiga bahasan yang bakal kita bahas di sub materi ini Ada ciri-ciri perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan Kemudian ada ciri-ciri metode pengumpulan biaya Dalam harga pokok pesanan Dan yang ketiga ada manfaat harga pokok per pesanan Nah sebelum kita masuk ke yang tadi Apa yang tiga tadi ada pengantar dulu disini Jadi dalam praktiknya Harga pokok pesanan merupakan metode perhitungan Terkait dengan biaya produksi Yang dibebankan dalam suatu pesanan Guna menghitung harga pokok produk secara satuan Dapat dilakukan dengan membagi total biaya produksi yang digunakan Dalam pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang dikerjakan Nah kalau misalnya kita ingat nih ke PKK Materi harga pokok produksi Itu kan dulu pernah ada nih BOP misalnya berapa persen dari BBB gitu Atau BOP berapa persen dari BTKL Nah itu tuh yang dimaksudkan dalam paragraf ini Yang dibebankan dalam suatu pesanan tertentu Nah biasanya pembebanan itu ditentukan di awal Gitu Terus untuk mencari harga satuan produknya Ya berarti tinggal total biaya dibagi jumlah produk jadi gitu Misalnya total biaya 10 juta Produknya ada 100 Berarti tinggal 10 juta dibagi 100 Sama kayak yang di materi PKK kemarin Kemudian disini ada menurut Mulyadi Dia menyebutkan bahwa metode harga pokok pesanan Atau job order cost method Adalah metode pengumpulan biaya-biaya produksi Untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan Dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut Dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersengkutan Sama aja sama yang di paragraf sebelumnya ya Oke next Oke Nah disini ada ciri-ciri perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan Yang pertama Proses pengolahan produk yang tidak lancar Atau terputus menyebabkan pesanan berhenti Nah sebelum ke poin pertama ini harus diingat bahwa Kalau perusahaan yang menggunakan apa Yang memproduksi berdasarkan pesanan Berarti hanya memproduksi kalau ada pesanan Kalau misalnya gak ada pesanan berarti gak memproduksi Nah biasanya setiap pesanan itu kan ada persetujuannya ya Misalnya Apa Varian produknya apa Terus pengennya produknya kayak gimana gitu Nah itulah yang menyebabkan nanti Setiap pesanan itu varian produknya bisa jadi berbeda-beda Karena persetujuan yang berbeda-beda Termasuk ada nanti kesepakatan berapa bulan atau berapa hari nih Melakukan produksi ini gitu Nah kalau misalnya di tengah-tengah Ada apa Ada produk yang tidak lancar atau terputus Berarti nanti pesanan akan berhenti Gitu Poin kedua Produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemesan Nah ini Yang tadi sempat saya jelasin ya Jadi Apa Spek produk itu gimana pemesan gitu Kita tinggal ngikutin mereka gitu Sebagai perusahaan Makanya Setiap pesanan gitu ya Dari Dari pemesan yang berbeda-beda Itu bisa jadi produknya juga beda-beda speknya Kemudian yang ketiga Produksi yang diproses tersebut Untuk memenuhi kebutuhan pemesan Iya sudah pasti Kemudian disini ada ciri-ciri metode pengumpulan biaya Pada metode harga pokok Pesanan ini Pertama Biaya produksi digunakan apabila perusahaan memproduksi barang yang dipesan oleh pemesan Ingat bahwa kalau yang pakai metode ini berarti kan mereka cuma memproduksi barang kalau ada pesanan Kalau nggak ada pesanan ya berarti nggak produksi Kalau berarti kalau nggak ada pesanan mereka nggak ada biaya produksi gitu Nggak ada BBB, BTK, BOP itu nggak ada Yang kedua biaya produksi itu dibagi menjadi dua Yang pertama ada biaya produksi langsung dan yang kedua ada biaya produksi tidak langsung Nah biaya produksi langsung ini terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung Tadi kan disebutkan bahwa biaya produksi itu terbagi menjadi dua ya Ada biaya produksi langsung dan ada biaya produksi tidak langsung Kemudian biaya produksi langsung ini terdiri atas BBB dan BTKL BTKL ingat ya biaya tenaga kerja langsung Kalau misalnya biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuknya ke ini biaya produksi tidak langsung gitu Masih ciri-ciri Tadi kan biaya produksi langsung nah ini biaya produksi tidak langsung atau sering disebut dengan BOP Dalam penerapan metode harga pokok pesanan biaya overhead pabrik yang dibebankan dihitung berdasarkan tarif Yang ditetapkan sebelum proses produksi dimulai ini tuh yang biasanya yang tadi saya bilang Misalnya 40% dari BBB atau 50% dari BTKL Terus yang termasuk ke BOP ini apa? Ada banyak Salah satunya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung Kemudian bahan penolong Kemudian ada biaya yang melibatkan pihak ketiga Misalnya ada asuransi gitu ya Kan dari pihak ketiga ada listrik, air, telepon Kemudian ada depresiasi aset tetap Dan sebagainya gitu Kemudian yang kelima Harga pokok per unit sebuah produk dihitung saat pesanan tersebut telah terselesaikan dalam produksinya Nah si harga pokok per unitnya itu baru bisa dihitung setelah proses selesai Ya kan kita kenapa nunggu sampai proses selesai? Karena kita harus tahu dulu nih Apa? Total biayanya berapa Terus jadinya produknya berapa Gitu Selanjutnya disini ada manfaat harga pokok per pesanan Yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan Dengan cara yang tadi harga jualnya dapat dari harga pokok dari total biayanya dibagi jumlah barang Yang kedua mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan Jadi ini kita bisa apa? Bisa mempertimbangkan nih pesanan ini mau kita terima atau kita tolak Jadi kita ada pilihan gitu Yang ketiga memantau realisasi biaya produksi Yang keempat menghitung laba atau rugi tiap pesanan Dan yang kelima menentukan harga pokok persediaan produk jadi Dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca Selanjutnya Nah selanjutnya kita ke sub materi yang kedua yaitu pencatatan biaya produksi Ada pencatatan biaya bahan baku Pencatatan biaya tenaga kerja dan pencatatan biaya overhead pabrik Sebelum kita masuk ke berbagai pencatatan biaya produksi Di sini ada transaksi yang menyangkut biaya produksi Yang pertama transaksinya itu gak jauh-jauh dari pembelian bahan baku dan bahan penolong Yang kedua pemakaian bahan baku dalam proses produksi Yang ketiga pemakaian tenaga kerja dalam proses produksi Yang keempat pemakaian dan pengakuan BOP yang sesungguhnya Kemudian ada pemindahan produk pesanan selesai ke gudang produk jadi Yang keenam pemindahan harga pokok produk yang belum selesai pada akhir periode Nah perlu di garis bawah ya bahwa yang ini Pemindahan produk pesanan selesai ke gudang produk jadi Nah biasanya kalau perusahaan yang pakai metode ini Kalaupun memang ada pemindahan ke gudang Biasanya gak akan lama Itu karena kan balik lagi dia udah ada apa Tenggat waktu proses produksi Terus biasanya juga langsung diambil Jadi gak akan terlalu lama diem di gudang produk jadinya Malah ada beberapa yang gak masuk ke gudang produk jadi dulu Kita next Nah tadi transaksi yang terkaitnya Sekarang akun-akun yang terkaitnya Pertama ada persediaan bahan baku Kemudian persediaan bahan penolong Dari sini kita tahu ya bahwa disini kita pakai sistem pencatatan perpetual Kemudian ada barang dalam proses atau BDP Kita singkat aja ya BDP biaya bahan baku Kemudian ada BDP biaya tenaga kerja Kemudian ada BDP BOP dibebankan Selanjutnya ada BOP dibebankan Ada BOP sesungguhnya Nah ini harus di Ini ya kalau misalnya yang dibebankan itu adalah Yang berdasarkan tarif Kalau misalnya yang sesungguhnya ya yang benar-benar terjadi Yang benar-benar kita keluarkan Nah nanti bisa jadi yang sesungguhnya atau yang dibebankan itu tidak sama gitu Bisa jadi lebih besar yang dibebankan Atau bisa jadi lebih kecil yang dibebankan Kemudian ada persediaan produk jadi Dan ada persediaan produk dalam proses Nah untuk produk jadi ini adalah produk yang akan dijual Sedangkan produk dalam proses itu adalah produk sisa gitu Atau produk yang tidak terproses Kemudian ada selisih BOP Nah selisih BOP ini nanti nyambungnya ke BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan Kalau misalnya BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya sama ya berarti Tidak ada selisih Nah kalau beda baru ada selisih Di sini ada chart arus biaya Nah perhatikan dulu yang sebelah sini Pertama ada persediaan bahan baku Ada gaji dan upah Nah ini masuknya ke beban ya Kemudian ada BOP dibebankan Nah ini ketika pemakaian gitu ya Ketika pemakaian ini makanya ini bahan bakunya ini dikredit Nah terus debitnya apa? Debitnya adalah BDP Biaya bahan baku gitu Berarti ini artinya si bahan baku ini udah masuk ke Barang dalam proses Udah masuk ke proses produksi Kemudian yang ini juga sama Pemakaian tenaga kerja gitu ya Tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung Nah kalau di sini Kasusnya adalah tenaga kerja langsung gitu Ketika pemakaian tenaga kerja langsung Kita mengeluarkan sejumlah uang gitu ya Untuk upah para tenaga kerja langsungnya Dimasukkan ke sini BDP tenaga kerja artinya Kalau sudah masuk sini Kita sudah menggunakan tenaga kerja langsung gitu Dalam proses produksi Nah kemudian yang BOP dibebankan Kita postkan ke BDP BOP Walaupun BOP ini masuknya ke biaya tenaga Eh biaya produksi tidak langsung ya Tapi kan dia tetap harus kita akuin gitu Karena dia juga tetap turut andil dalam Pembuatan produk gitu Nah ketika semua ini sudah masuk ya Ini kan digunakan untuk proses produksi nih Digunakan untuk proses produksi sampai menjadi produk Jadi nah ketika jadi produk jadi Semua biaya-biaya ini dimasukkan ke sini Gitu Terus yang ininya jadi kredit Dikreditkan Sesuai dengan jumlah yang ini Yang ada di debit Terus kalau untuk ini BOP sesungguhnya Ini adalah hubungannya dengan Nanti ada menutup akun gitu ya Terus ada pembebanan dan segala macamnya Nah terus hubungannya sama kartu harga pokok Ini adalah untuk melihat gitu Berapa banyak yang sudah kita gunakan Nanti ada biaya bahan baku Biaya tenaga kerja langsung Dan BOP yang dibebankan Jadi nanti di kartu harga pokok itu BTK-nya adalah BTKL BOP-nya adalah BOP dibebankan Semoga pada paham ya Kita next Di sini ada pencatatan biaya bahan baku Di pencatatan biaya bahan baku Pertama ada pembelian bahan baku Dan bahan penolong Ketika pembelian bahan baku Kita mendebitkan persediaan bahan baku Ingat pakai perpetual Kreditnya adalah Kalau misalnya belinya tunai pakai kas Kalau belinya utang pakai utang Jadi nanti kalau nyatet Jangan dua-duanya Insya Allah pada paham lah ya itu mah Yang kedua ada pembelian bahan penolong Nah sama kayak gini Debitnya nanti persediaan bahan penolong Kreditnya kas atau utang Tergantung dia tunai atau kredit Kalau misalnya belinya bersamaan Sekaligus Berarti nanti Kita mendebatkan bahan baku Dan bahan penolong Kreditnya adalah kas Kalau tunai Dan utang dagang Kalau kredit Kemudian disini ada Pemakaian bahan baku Dan bahan penolong Ingat kalau misalnya Pemakaian itu Asumsinya adalah Dipakai untuk apa Dipakai untuk memproduksi Makanya disini Debitnya adalah Barang dalam proses BDP Strip Biaya bahan baku Di debitnya Dan di kreditnya persediaan bahan baku Karena kita mengeluarkan bahan baku Dari persediaan kan Makanya jadi dia kredit Itu yang bahan baku Yang bahan penolong juga sama Nah Ini kita Ingat bahan penolong itu kan Termasuknya ke BOP Sama kayak Biaya tenaga kerja tidak langsung Jadi debatnya bukan BDP Bu Kenapa bukan BDP Iya kan Dia termasuknya ke BOP Cuman disini BOPnya adalah BOP sesungguhnya Karena yang betulan terjadi Terus masuk ke BDPnya Kapan bu Nah masuk ke BDPnya Adalah ketika kita Mau mencatat Pemakaian BOP Jadi membebankan BOP Sesungguhnya ini Ke BDP Yang tadi ada di arus Ingat ya Terus kreditnya adalah Persediaan bahan penolong Kita next Nah yang tadi udah Pencatatan biaya bahan baku Ada pembelian dan pemakaian Di sini sekarang kita ke Pencatatan biaya tenaga kerja Pertama ada pemakaian tenaga kerja Kita mendebatkan gaji dan upah Kreditnya utang gaji dan upah Dan ada utang PPH Nah ini kalau misalnya Kita tidak langsung membayarkan ya Kalau misalnya langsung membayarkan Karena kekas Ingat gaji dan upah ini adalah beban Berarti debitnya beban gaji dan upah Kreditnya utang beban Dan utang PPH karyawannya Terus ketika pembayaran gimana Berarti kita tinggal Mendebatkan utangnya Utang gaji dan upah Utang PPH Terus mengkreditkan kas Karena kita membayarkan kan Yang ketiga adalah Mengalokasikan gaji dan upah Pertama Di gaji dan upah itu kan Ada gaji atau upah Untuk tenaga kerja langsung Berarti kita mendebatkan Biaya tenaga kerja BDP biaya tenaga kerja Untuk tenaga kerja langsung Yang kedua BOP sesungguhnya BOP sesungguhnya itu untuk apa? Untuk biaya tenaga kerja Tidak langsung Yang ketiga Biaya pemasaran Biaya pemasaran ini adalah Untuk para pegawai Di bagian pemasaran Atau penjualan Yang keempat Ada biaya administrasi dan umum Nah ini itu untuk Membayar gaji dan upah Bagian administrasi dan umum Kreditnya apa? Gaji dan upah Jadi kita itu mengalokasikan Gaji dan upah ini Ke berbagai post Pegawai atau tenaga kerja Ingat yang BDP BTK itu untuk TKL atau tenaga kerja langsung Yang BOP sesungguhnya untuk TKL, TL Tenaga kerja langsung Yang biaya pemasaran Untuk pegawai pemasaran Biaya administrasi dan umum Untuk pegawai administrasi dan umum Kita lanjut Nah sekarang Kita masuk ke Pencatatan BOP Pertama ada Pembebanan tarif BOP Pembebanan tarif BOP Itu yang Apa? Yang pakai persenan itu Gitu Kita mendebatkan BDP BOP Kemudian Mengkreditkan BOP Yang dibankan Yang kedua Ada BOP yang sesungguhnya terjadi Kita di debitnya BOP sesungguhnya Kemudian Kreditnya adalah Berbagai Rekening di kredit Ini tuh misalnya Kalau di soal yang kemarin itu Misalnya Akumulasi penyusutan Aset tetap Atau misalnya Listrik Gitu Terus ada Gaji dan upah Untuk tenaga kerja Tidak langsung Kemudian ada Bahan penolong Dan segala macamnya Pokoknya berbagai Rekening di kredit Ini tuh untuk Mengakui BOP Yang sesungguhnya terjadi Yang ketiga Ada bagaimana Menutup akun BOP Tanpa adanya selisih Jadi kalau misalnya BOP yang dibankan Dengan BOP yang sesungguhnya Itu sama Apa Jumlahnya Berarti kita tinggal Mendebitkan BOP yang dibankan Ini kan dia Akunnya Kredit kan Normalnya Terus kreditnya adalah BOP sesungguhnya Yang keempat Ada bagaimana Menutup akun BOP Jika terjadi selisih rugi Berarti kita tinggal Selipkan selisihnya Disini Ingat selisih rugi itu Kalau misalnya rugi itu Kan dianggapnya Sebagai beban Makanya dia di kredit Gitu Artinya disini tuh Si BOP sesungguhnya Lebih besar Daripada BOP yang dibankan Yang kelima Ada bagaimana Menutup akun BOP Jika terjadi selisih laba Nah kalau selisih laba Kita kan menganggapnya Sebagai keuntungan Pemasukan Nah berarti kita tinggal Mengkreditkan selisih BOPnya Nah artinya Si BOP yang dibebankan Ini lebih besar Daripada BOP sesungguhnya Kalau misalnya Yang rugi BOP Sesungguhnya yang lebih besar Kalau yang laba BOP yang dibebankan Yang lebih besar Masih ada Yang keenam adalah Bagaimana menutup akun Selisih rugi BOP Kalau rugi Yang di debitnya Adalah harga pokok penjualan Yang dikreditnya selisih BOP Ini kan tadi Ketika mencatatnya itu Dia di debit ya Sekarang dikredit Kalau misalnya Selisih laba BOP Selisih BOPnya Yang di debit Kemudian yang dikreditnya Harga pokok penjualan Segitu aja BOP Kita next Nah sekarang Bagaimana pencatatan Biaya produk selesai Kemudian biaya produk Belum selesai Kemudian biaya penyerahan Atau penjualan produk Yang pertama Ada pencatatan Produk selesai Pencatatannya adalah Pertama Di debitnya Persediaan produk jadi Nah ingat di arus biaya Tadi ya Ada tiga kreditnya Yang pertama BDP Biaya bahan baku Yang kedua BDP Biaya tenaga kerja Yang ketiga Ada BDP BOP Gitu Ingat di arus biaya Tadi yang gambar warna ujung Terus disini Ada pencatatan produk Yang belum selesai Atau produk yang tersisa Produk yang tidak terproses Gitu ya Debitnya ada Persediaan produk Dalam proses Kreditnya sama BDP BBB BDP BTP 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 BOP Selanjutnya adalah Bagaimana mencatat ketika penyerahan atau penjualan Nah penyerahan produknya Pertama ada Harga pokok penjualan di debit Di kreditnya persediaan produk jadi Jadi kita mengeluarkan dari produk jadi nih Dimasukkan ke HPP Nah disini Ada nih keterangannya di bawah Yaitu mengeluarkan harga pokok produk jadi Yang diserahkan kepada pemesan Menggunakan harga pokok Jadi harga pokok si barangnya yang digunakan disini tuh Misalnya harga pokoknya 15 ribu Kita ngejualnya 100 produk Berarti 15 ribu kali 100 Gitu Terus disini Ketika menjual Kalau misalnya menjualnya secara cash Ya berarti pakai cash Kalau menjualnya secara kredit Berarti pakai pihutang dagang Jadi tidak dua-duanya ya Kreditnya penjualan Penjualan secara tunai Secara tunai atau kredit Menggunakan harga jual Nah kalau misalnya harga Yang tadi Saya ngasih contoh 15 ribu ya harga pokoknya Tapi harga jualnya 20 ribu Berarti yang disini 20 ribu kali 100 Gitu Nah nanti bedanya Dari harga jual dengan harga pokok itu Menjadi laba Laba bruto Gitu Samalah kayak yang di PKK Waktu itu Jadi ketika penyerahan Atau penjualan itu Nanti kamu Bikinnya Gini gitu Debit kredit Debit kredit Kita next ya Nah disini Ada contoh kartu harga pokok Nanti isinya ada BBB BTKL Dan BOP Yang diubankan Ini dia contoh harga pokoknya Sebetulnya Apa format harga pokok ini Kartu harga pokok ini Bisa jadi berbeda-beda Tergantung bagaimana perusahaan Menginginkannya Cuman yang pasti Ada BBB Ada BTK Dan ada BOP Ingat disini BTKnya adalah BTKL Dan disini BOPnya BOP yang diubankan Disini ada identitas perusahaan Kemudian ada nomor pesanan Pemesannya siapa Tanggal pesanannya berapa Tanggal selesainya berapa Jenis produknya apa Jumlah satuannya apa Dan harga jualnya berapa Nah semua ini Yang di tanggal pesan Tanggal selesai Jenis produk Jumlah Satuan Harga jual Semuanya itu berdasarkan Kesepakatan dengan Pemesan Terus disini ada BBB Nanti Yang dimasukin itu Bahan bakunya aja Bahan penolong Misalnya tanggal berapa Terus keterangannya apa Keterangan itu maksudnya Kayu 4 x 5 cm Kayu 10 x 15 cm Nah itu tuh dijelasin disini Ditulis Nanti jumlahnya berapa Terus Bia tenaga kerja langsung Misalnya Yang digunakan itu adalah Misalnya yang digunakan untuk memproduksinya itu adalah 1000 jam Terus per jamnya 5000 rupiah Nanti ditulis disini 1000 jam Add 5000 rupiah Jumlahnya berapa Ingat disini BTKL aja Disini BOP yang diubankan Ya berarti Misalnya yang dikendaki adalah 50% dari BBB Berarti tinggal 50% kali jumlah BBB disini Jumlahnya berapa Setelah itu kita buat rekapitulasi BBB nya berapa Pindahin kesini Terus BTKL nya pindah kesini Terus BOP nya pindah kesini Jumlahkan Jadi harga pokok produksi Ingat harga pokok produksi itu BBB tambah BTK tambah BOP Terus disini Ada laba rugi brutonya Dari harga jual Yang disini Pindahin kesini Harga jual ini Maksudnya kalau misalnya Dia ngejual 100 Satuannya 20 ribu Berarti 20 ribu kali 100 Gitu 2 juta Misalnya Simpan disini 2 juta Disini juga 2 juta Jadi yang ditulis jangan 20 ribu nya Terus harga pokok penjualannya Seperti dari sini Pindah kesini Nanti tinggal ini Dikurangi yang ini Dapat laba atau rugi brutonya Begitu Oke Semoga mudah dipahami Kita sudah sampai di penghujung slide Kalau misalnya ada yang tidak dipahami Boleh ditanyakan langsung ke saya Terus untuk besok Insya Allah Saya akan menjelaskan Contoh soal Dan menambah contoh soal Itu kan dialami contoh soalnya cuma satu ya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh